Panitia seleksi telah mengumumkan 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024 hingga 2008 telah berhasil lolos tahap verifikasi administrasi. Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistio menyebut, para calon akan diseleksi kembali menjadi 50 kandidat melalui tahap seleksi berupa tes tertulis dan wawancara. Ia menyebut Pansel akan mencari tahu latar belakang dari tiap calon. 50 ke kapasitas antara lainnya, bukan karena itu, tapi antara lain kapasitas untuk uji kompetensi assessment yang bisa dilakukan oleh tim secara profesional itu hanya 50 dalam satu hari. Gak sampai malah 35 seharusnya, tapi bisa kita maksimal itu 50. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan instrumen seleksinya. Jadi itu 36, tapi dari 107, kalau 36 banyak yang bagus, sehingga tidak bisa mencoret langsung 36, kita masih beri toleransi sampai 50. Kemudian ada seleksi lagi setelah itu. Instrumen teknisnya kita siapkan dengan wawancara tertutup, dengan tertulis pembuatan makalah, lalu wawancara, lalu profiling. Profiling kami pasti bisa menelusuri ijazahnya itu bodoh apa enggak, benar apa enggak, dari mana. Jadi kita profiling, dan dalam rangka profiling ini, kami membuka pintu yang seluas-luasnya untuk percaya.